Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk atau yang kita kenal sebagai Dinas PUPR, yang merupakan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas PUPR memiliki empat bidang, diantaranya bidang cipta karya, bidang bina marga, bidang pengairan, bidang tata ruang, dan bidang jasa konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Gunawan Idaqdo, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Jadi Alhamdulillah PUPR ini mengampu satu sekretariat, kemudian bidang cipta karya, bidang bina marga, bidang tata ruang, bidang pengairan, dan satu bidang jasa konstruksi dan peralatan. Dari beberapa bidang, kegiatan-kegiatan yang ada di PUPR, Alhamdulillah telah bisa menghubung penciptaan infrastruktur yang ada di Nganjuk, pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada di Nganjuk, yang meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, kemudian infrastruktur bangunan-bangunan gedung, pemerintah, kemudian termasuk layanan tata ruang. Selain itu, bidang jasa konstruksi dan workshop memberikan pelayanan-pelayanan yang terkait dengan peralatan, alat-alat berat. Kemudian, bidang bina marga. Jadi Alhamdulillah bidang bina marga dalam rangka melaksanakan RPJM. Bupati, Wakil Bupati tahun 2018-2023, Alhamdulillah telah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan jalan dalam kondisi mantap 97 persen. Kami membentuk tim reaksi cepat, jadi URC. Kita punya URC PJJ, jadi perbaikan jalan dan jembatan. Kita punya URC Drainase, kita juga punya URC Jagatirtan. Kita saat ini sedang menginisiasi, menginisiasi deliniasi kawasan industri Nganjukking untuk menjadi RDTR dan termasuk nanti sebagai salah satu bahan untuk mewujudkan kawasan industri Nganjukking. Kawasan industri Nganjuk itu syukur-syukur nanti bisa menjadi proyek strategis nasional berikutnya. Dinas PUPR bersama dengan BAPEDA, DLH dan beberapa dinas yang rumpun kePUan, kami bersama-sama ke BAPENAS. Bagaimana kami menawarkan inovasi-inovasi baru, diantaranya rencana keinginan Kabupaten Nganjuk untuk memiliki bendungan Margo Patut. Harapannya nanti selain meredukasi banjir, untuk irigasi juga bisa untuk PLTA. Ini harapannya semacam itu. Kami telah melaksanakan FS yang dulu pernah dilaksanakan oleh BAPEDA, FS Bendungan Margo Patut. Nah, saat ini kami akan melanjutkan studi yang terkait dengan Bendungan Margo Patut. Yang harapannya nanti akan didukung dan masuk di dalam RPGMN 2025. Itu harapan kami. Selain itu, kemarin kita bekerja sama dengan DLH, juga ingin memperbaiki, bahkan mungkin membangun, membangun TPA-TPA yang ada di Nganjuk. TPA-TPA yang ada di Nganjuk, jadi melaksanakan uprating TPA-TPA yang ada. Dan kemudian Drainase, Drainase kita punya dua perencanaan Drainase Kota. Drainase Kota Perkotaan Nganjuk, juga Drainase Perkotaan Kertosono. Ini kita tawarkan ke Bapak Penas. Nah, kami mendapatkan informasi dari Bapak Penas, memang perlu inovasi-inovasi yang terkait dengan pendanaan IMPRES atau DAK ke depan. Yang mungkin juga Drainase ini bisa masuk. Makanya kami segera masuk ke sana untuk menawarkan program-program tersebut. Dan Alhamdulillah kemarin respon dari Bapak Penas, terutama di DIR SDA dan DIR Perkim, ini sangat luar biasa. Jadi itu kegiatan-kegiatan kami, inovasi-inovasi kami, DPUPR SIGAM Membangun Negeri. SIGAP Membangun Negeri merupakan moto dinas PUPR untuk semangat mewujudkan Nganjuk Maju.